Halo, selamat malam teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Multitalenta Tutorial Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk Anda mengenai cara mengganti template atau cara mengganti tampilan pada blog Oke, sebelum lanjut ke video tutorialnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video tutorial yang saya berikan Barangkali teman-teman memperoleh manfaat apa ini baru Jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like, komen, share, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya Agar nanti ketika saya update-update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya Oke, langsung saja silakan teman-teman klik aja blogger Blogger, teman-teman ikuti ya dari rumah ya Kemudian klik yang ini Kemudian silakan login ya, ini kebetulan saya sudah login Untuk mengganti tampilan pada blog Ini kan kemarin tampilannya seperti ini nih Ini kan kurang bagus ya Saya akan membuat tampilan blog ini biar lebih menarik Caranya yaitu teman-teman ikuti ya Di sini ke bagian dem atau tema kalau menggunakan bahasa Indonesia Di sini ada tampilan atau template-template yang bawaan dari blogspot tersebut ya Ini adalah template-template standar Misalnya saya gunakan yang ini tinggal klik aja seperti ini Kemudian klik tombol apply atau terapkan gitu ya Kemudian otomatis di sini ini kan lebih reload Saya reload dulu Ini di refresh gitu ya Tampilan akan berubah Nah, cuma ini kan tampilannya kurang menarik ya Kalau tampilan yang lebih menarik atau yang keren-keren Teman-teman bisa download aja di internet Situsnya yaitu di situs btemplate.com Nah, btemplate ini ya Ini adalah situs penyedia template-template blog Untuk platform blogspot.com Oke, ini ada banyak pilihan ya Mau yang seperti apa Terserah ya Nah, kemudian di atas ini juga ada ini topiknya Topiknya mau apa gitu ya Sesuai dengan blog yang dibuat ya Ada anime, kemudian musik, blog Berhubung blog yang saya buat ini tentang kesehatan Berarti tentang Health ya Nah, ini ya kesehatan ya Oke, tentang kesehatan Kemudian Benda template-template blognya Pilih salah satu video ya yang mana Saya misalnya pilih yang ini nih Nah, L3 Tinggal klik aja Nah, musul iklan ya Klik close aja Kemudian di samping sini Ini ada tombol free download Nah, silakan Klik free download aja gitu ya Bentuk downloadnya adalah zip Seperti ini Dan masuk ke folder download Folder download Ya Nah, ini ya tadi Health, Tika Cara penggunaannya Itu sangat mudah Jadi Klik kanan Di extract terlebih dahulu Extract here gitu aja ya Nah, nanti berubah menjadi Folder Nah, ya Kok nggak ada ya Health, Tika Angkatin ya Oh, ini aja Nah, berhubung ini Banyak banget Ini saya Cut aja ya Untuk file ini Saya cut Saya bikin Ditaruh di Di picture ya Ditaruh di folder 1 dan 3 Sampai sini Pasto Lalu saya klik kanan Di sini Extract here Nah, nanti jadi Ada yang folder Seperti ini ya Nah, ini ya Tadi kan Seperti ini nih Valrar Mana? Ini ya Nah, setelah saya Klik kanan Extract here Jadinya Seperti ini Nah Ini ada Beberapa file Isinya ada banyak Nah, nanti Yang digunakan Itu yang dipunyai XML dokumen Yang ini atau yang ini Nah, terserah Mau yang mana ya Kemudian Cara penggunaannya Bedanya apa? Yang kecil ini Ukurannya kecil itu Gambarnya Nggak ada gambarnya ya Kalau yang ukurnya besar Ini lebih bagus Kan ada gambarnya Oke, cara penggunaannya Ke sini tadi ya Ke pengaturan blocknya Bedem Di bagian atas sini Atas sini ya Ini nih Klik Pilih yang Restore ya Restore Yang nomor 2 ini ya Klik Kemudian Upload ya Upload Kemudian Cari file yang tadi Tadi Disimpan Di picture ya Di picture Di folder Satu D3 L3 Yang ini Kemudian Pilih yang Ini tadi Yang L3 Yang ukurannya Terus besar Yang Ya Yang 153 KV Kalau di open Seperti itu Kemudian Berikutnya Yaitu Ini sudah Masuk ya Tinggal di Refresh saja Di sini Di reload gitu ya Nanti Tampilan block Akan berubah Nah Sesuai dengan Template Yang tadi Didownload Pada situs Petemplate.com Ini ya Nah Itu Oke Silahkan Teman-teman Coba Atau Praktikan Tutorial Yang saya Berikan Ini Bagi Teman-teman Yang belum Subscribe Saya ingatkan Lagi Silahkan Untuk Subscribe Channel Multitalina Tutorial Dan Jangan lupa Untuk Aktifkan Tombol Lonten Agar Nanti Ketika Saya Update Video Terbaru Teman-teman Tidak Ketinggalan Untuk Menonton Ya Sekian dari Saya Ditunggu Video tutorial Yang lain Di video Selanjutnya Terima Kasih